Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPP, melakukan pantauan udara dari langit kecamatan Latimojong, Luhusawesi Selatan. Terpantau sejumlah titik longsor menutup akses jalan yang juga mengakibatkan jembatan terputus, sehingga bantuan logistik dan evakuasi korban hanya dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter. Banjir dan tanah longsor yang melanda kecamatan Latimojong, Luhusawesi Selatan, membuat 12 desa terisolir. Berdasarkan hasil pantauan udara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPP, sejumlah titik longsor masih berpotensi terjadi bencana susulan karena curah hujan yang bersifat dinamis. BNPP, beserta sejumlah elemen masyarakat lainnya, masih berupaya untuk menormalkan akses jalan yang terputus dan mencukupi kebutuhan dasar warga desa yang terisolir. Pantauan udara memang sekilas beberapa titik longsor yang masih membutuhkan akses jalan dan jembatan yang putus. Ini butuh prepare yang lebih baik, akan melibatkan semua unsur yang ada, sehingga target berikutnya adalah menormalkan akses jalan. Yang tertimbang longsor maupun sempatan perbaikan secara darurat, kebutuhan bisa melalui darah-darah. Sementara itu, kondisi warga desa Pajang, salah satu desa di kecematan Latimojong, nampak kondusif. Kebutuhan warga tercukupi dengan baik, meski masih terkendala pasokan air bersih dan aliran listrik yang padam. Kondisi tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor diberlakukan pemerintah daerah Kabupaten Luwu selama 14 hari ke depan sejak 3 Mei 2024. Intensitas hujan yang tinggi membuat beberapa sungai besar meluap dan memicu banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu. Dari Luwu, Selawesi Selatan, Herninda Febiola, Wahyu Din, TV One, mengabarkan.